Kisah Pilu seorang bocah pemulung asal Cianjur, Jawa Barat yang terpaksa putus sekolah. Bocah laki-laki pemulung itu bernama Agung yang kini merantau ke Jakarta bersama dengan keluarganya. Kisah Agung viral di media sosial setelah diunggah oleh akun TikTok at nada garis bawah Fusausan. Dalam TikTok nada Fusausan itu banyak video yang mengunggah sosok Agung. Awal viralnya Agung setelah ia menceritakan kisahnya yang memulung untuk membantu kedua orang tuanya. Nada Fusausan yang tidak sengaja dengan bocah 5 SD itu mengajaknya untuk makan di sebuah restoran. Video itu bahkan kini telah ditonton lebih dari 6,5 juta kali. Agung mengatakan dirinya tak jarang mendapatkan ejekan dari teman sekolah karena suka memulung. Teman sekolah kamu tahu kamu mulung, ada yang suka gangguin gak? Tanya nada Fusausan, dikutip tribunjabar.id, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Agung menyebut dirinya selalu disoraki atau diteriaki oleh teman sekolahnya di Jakarta. Disorakin melulu, si Agung suka mulung katanya, ujar Agung. Meski mendapatkan ejekan dari teman-temannya, Agung mengaku dirinya tidak melawan. Diemin aja, tapi senyum, kata Agung. Di sisi lain, Agung memiliki cita-cita mulia. Ia ingin menjadi orang yang sukses dan menjadi seorang tentara. Selain itu, ia bercita-cita ingin memberangkatkan kedua orang tuanya untuk naik haji. Mau naikin haji bapak sama mama, semoga aku sukses, biar gak dikatain lagi, ungkapnya. Setiap berangkat sekolah, Agung mengatakan dirinya dibekali 5.000 rupiah oleh ibunya. Namun, uang tersebut ia memilih untuk menabungnya. Agung mengatakan ia ingin menabung untuk membeli rumah. Dipake nabung untuk beli rumah, katanya. Di unggahan selanjutnya, Nadavis Sausan bertemu dengan teman sekolah Agung yang bernama Balkis. Balkis mengatakan jika Agung kini sudah tidak sekolah. Agung udah gak sekolah ya? Tanya Nada. Iya, ujar Balkis. Balkis pun menyebut bahwa Agung seringkali mendapatkan ejekan dari teman sekolahnya. Tahu kak, dia tuh suka dikatain pemulung. Cuma Agungnya senyum doang. Dia tuh keren banget kak. Dia walaupun pemulung gak malu bantuin keluarga, ujar Balkis. Di video selanjutnya, Nada lagi-lagi bertemu dengan Agung. Agung mengaku dirinya berhenti sekolah karena malu disoraki oleh teman-temannya. Malu. Aku takut dibilang tukang mulung lagi, soalnya kemarin aku malu banget diteriakin rame-rame anak pemulung, kata Agung. Meski mempunyai cita-cita menjadi tentara, Agung lebih memilih untuk membantu sang ibu bekerja. Biar Agung punya cita-cita tentara, aku tetap milih bantuin mama, lanjut Agung. Ia mengatakan takut menjadi beban orang tuanya karena biaya sekolah mahal. Setelah dibujuk dan diberi nasihat oleh Nada, Agung pun akan mencoba untuk berbicara kepada orang tuanya. Di video yang lain, Agung mengatakan ingin melanjutkan sekolahnya di Cianjur, Jawa Barat. Agung mau ke Cianjur, mau lanjutin sekolah di sana, doain semoga Agung sukses, kata Agung. Ia juga sempat mengajak Nada untuk berkunjung ke tempat tinggalnya di Jakarta. Agung menangis saat diwawancarai bersama ibunya. Kenapa nangis, tanya Nada, kasihan, mama hebat, mau ngajak mama makan sob kambing, beliin mama rumah, biar gak dihina. Walaupun mama pemulung tapi tetap ibu Agung, ujar Agung. Ibu Agung menyebut anaknya tidak pernah disuruh untuk memulung. Hal itu adalah inisiatif Agung sendiri ingin membantu keluarga. Si Agung tuh gak disuruh, dia inisiatif pengen ngebantu orang tua, kata ibu Agung. Soal melanjutkan sekolah di Cianjur, ibu Agung masih melihat kondisi ekonomi keluarganya. Insya Allah kalau ada rezeki mah pulang kampung, cuma ya kita mah lihat dulu kondisinya, kata ibu Agung. Untuk diketahui, keseharian ibu dan bapak Agung adalah memulung. Paling ya nyari mulung gitu, seminggu umumnya kadang-kadang dapat Rp75.000, ungkap bapak Agung. Unggahan itu pun viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet. Terima kasih. 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 Terima kasih.